Hai selamat pagi selamat siang selamat malam dan izin balik lagi bersama gue ala wangsa di meja guncing kemarin Allah udah baca komen kalian tentang lu cinta luna tenang say space itu kan nge grab semua orang ya ada orang-orang kelas A kelas B kelas C kelas D kemarin udah komentar udah lu cinta luna kontroversi kak undang yang lain kan aku bisa suara robo nah yang ini juga keren banget ini kontroversial juga siapa dia ini dia emang lagi manja lagi pengen dia manja pengen berduaan dengan dirimu Iqbal emang lagi syantik tapi kakus syantik syantik-syantik gini aja untuk dirimu nah kalian udah pastikan di feed kalian udah udah keliatan siapa sih orang itu ini dia Nurani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah makan sayang udah 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 ketemu dengan kalian belum di Jakarta enggak belum susah sekali ya saya juga dulu punya mantan orang Palu tuh oh mampus hahaha emang lagi manja lagi pengen dirimu oke Nurani di Palunya rumahnya dimana di daerah Kabupaten di Jakarta udah berapa lama berarti udah seminggu 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 di Jakarta sekalian dengan Bandung di Bandung di Bandung ngapain syuting film sebagai sebagai fans fans juga sebagai fans yang Iqbal bukan fans siapa Ari Irhal yang main di film sekarang kamu udah ke Jakarta kan ini terus ini libur sekolah atau gimana udah lulus udah lulus SD SMP SMA SMK SMK jurusan administrasi perkantoran aku boleh tahu gak sih dulu awalnya kamu ingin dimanja itu gara apa karena kurang kasih sayang emang bukan sama Iqbal dari jaman dari jaman kobay junior terus kenapa pas udah Iqbal gede kamu baru mulai show offnya atau baru punya handphonenya sekarang sekarang ya iya baru punya handphonenya sekarang sekarang kefikirannya waktu itu bikin itu kenapa sih gitu maksudnya pasti semua juga gak sengaja ya tapi akhirnya bisa kayak gitu gimana ceritanya gimana ya karena gabut gak tahu mau ngapain yaudah bikin video-video kayak gini sekarang di pikiran kamu ya sebagai anak kecil yang mengidolakan Iqbal dulu ya di pikiran kamu tuh kamu tuh emang bener pacarnya istrinya atau kayak ayo udah deh gua ini aja deh biar terkenal gitu kalau dulu ya aku waktu SMA aku tuh ngerasa aku dia satu aku ngerasa dia aku cinta jadi aku bener-bener suka ngewingdas jadi anak mading gitu nah kenapa di pikiran lu tuh istrinya Iqbal gitu karena suka sama Iqbal jadi merasa Iqbal itu milikku merasa Iqbal itu milikku oh mampu pasti aku ya di pikiran lu lah nikahnya dimana di Palu dong di Palu menggunakan adat 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 solusi oh adat solusi sama Sunda udah ya oh Sunda Iqbal kan Sunda itu pasti lu berfikiran sendiri kan kayak mengarang-arang cerita di hal-hal ada ngundumanku di pilihan di hayalan kamu kamu punya anak berapa ma Iqbal? dua dua udah ada namanya? udah siapa? Blita dan Bliti Blita dan Bliti kembar? iya kembar cewek cowok iya cewek cowok sepasang selamat ya bu jadi di hayalan kamu tuh kamu tuh menikah dengan Iqbal punya anak Blita Bliti apalagi yang di hayalan kamu bahagia selamanya sesuai gimana rasanya yang terkenal itu sesuai sesuai pikiran kamu kan pasti kita dulu ya kalo di kampung sama aku juga orang kampung jangan sedih siap kamu suka kayak ngeliat lu gimana ya terkenal gitu pas udah terkenal capek kayak capek kayak betulan gue kalo kamu merasanya gimana gak mikir sampe terkenal gak nyangka jadi gak nyangka pas sekarang udah ngejalaninnya eh capek capek mending di rumah iya mending di rumah kayak dulu biasa biasa terus risih di liatin orang di omong-omong orang gitu iya gak sih iya banyak kan rasa capeknya gara-gara apa? ya itu biasa orang minta-minta foto lagi makan kan terus minta Rani foto dong enggak kamu gabung manajemen apa gak semenjak terkenalin sekarang udah gabung sekarang udah gabung di Jakarta Jakarta diajak masuknya dari pas sebelum puasa terus plannya tuh apa kalo masuk manajemen itu apakah kamu jadi pemain film stand up comedy pelawak penyanyi kayak semua kamu bisa nyanyi? gak tau gak tau yang udah mau dapetin selama ini tuh dipake apa aja? tabung buat mau kuliah mau kuliah mau kuliah bercara kuliah jurusan? jurusan pertanian mobil pertanian kenapa? permobil di Palu masih banyak banyak sawah-sawah pulung dan gunung bawah lautan emang kalo artis tuh yang Nurani suka tuh siapa sih? ya Iqbal Iqbal hanya Iqbal? hanya Iqbal hanya Iqbal bahkan belum ketemu ya iya belum ketemu Iqbalnya sibuk waktu pertama kali kamu liat Iqbal nontonin video kamu apa perasaan kamu tuh? bahagia sekali biar nontonin mulu nontonin mulu gitu lah tapi lu ada yang mikir aduh gue malu ya alay banget deh gue ada gitu gitu biasa biasa eh kenapa kayak mau nyesel kayak mau nyesel tapi waktu denger denger Iqbal dekat sama cewe bule itu cemburu gak sih? cemburu lah cemburu lah gimana gimana? sakit hati sakit hati? semua sakit hati itu? iya kenapa? kenapa sih? terlalu fanatik jadinya gitu waktu dia sama Vanessa gimana? lu nonton gak filmnya? enggak soalnya pas itu sibuk ujian kan kelas 3 ya ada ciumannya loh bodo aman udah pengen lu sampein gak sih ke Iqbal coba? Iqbal? udah di Jakarta kapan kita ketemu? terus aku pengen tau tentang latar belakang kamu ya kamu tuh berapa bersaudara? 5 bersaudara 5? kamu anak ke? 4 cewe semua cewe semua paling besar kalau umur? 30an lebih 30an lebih ayo adik kecil kamu paling kecil? baru mau masuk SMA kelas 1 di rumah orang tua lengkap? iya lengkap lengkap ibu kerja? mamaku kerja di pasar jualan di pasar jualan apa? sayur ricap ricap cabai 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 tomat kacang disco siap kalau bapak kerja apa? bapak saya guru guru di? di sekolah saya waktu SMA guru jurusan administrasi perkantoran administrasi oh jadi anak guru anaknya guru kegiatan sehari-hari dirumah ngapain aja? apanya kalau pas udah lulus ini kalau hari pasar bantuin mama di pasar jualan beli-beli aku ingin di manja dulu belum begitu enggak biasa-biasanya kalau di rumah ya apa ya di kamar sekarang keluar rumah anak rumahan iya dong anak rumahan di rumah main hp main instagram gitu main-main sosmed makanya gabut akhirnya jadilah bikin di manja di manja di manja iya 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 kalo yang kamu dapetin sekarang udah pernah ngasih belum korang tuh alhamdulillah uang uang udah butuh satu pintu kamu lempar tuh dia maksudnya ditransfer dibeliin makanan dikasih langsung terus diterima diterima apa kata mama yang banyak gitu makasih udah bisa membantu perekonomian keluarga sekarang oh sudah bisa membantu iya coba ya kita tanya langsung ke mamahnya ya ayo mas sini ma sini ma duduk cantik duduk cantik dengan siapa ibu anti anti oke mamah aku mau tanya jadi sesuatu bicara keci bonceng gak kan udah pernah bobo baru nih iya iya langsung misteri sebelum di Bolsonaro kata kata beste kenapa per se bekam tan kenapa bu b humans kata